Pemirsa Kabupaten Gianyar ternyata tidak hanya identik dengan sebutan lumbung seni di Bali. Selain menghasilkan berbagai karya seni dan kerajinan tangan, pemerintah Kabupaten Gianyar melalui dinas pertanian, kehutanan, dan perkebunan tetap berkomitmen menggarap potensi pertanian dengan mengedepankan berbagai inovasi berbasis teknologi. Begitu memasuki areal pameran pertanian serangkaian hari ulang tahun ke-244 kota Gianyar yang berlangsung di lapangan Astina Gianyar, pengunjung langsung disuguhi suasana pedesaan lengkap dengan sepetak areal persawahan. Tahun ini pameran pertanian dibagi dalam dua hal pokok yakni penjualan hasil pertanian yang dikelola Asosiasi Pasar Tani serta penyuluhan pertanian yang disesuaikan dengan potensi pertanian dari masing-masing kecamatan di Gianyar. Tahun ini kita pamerannya itu kita bagi dua, ada yang berjualan itu Asosiasi Pasar Tani yang mengelola dan ada untuk penyuluhan. Nah untuk penyuluhan ini memang masing-masing BPP mengeluarkan potensinya masing-masing sesuai dengan potensi kalau di kecamatan Gianyar mungkin berasnya yang akan dikembangkan kalau daerah atas buah, sayur, dan lain sebagainya. Nah di sini masing-masing BPP akan berlomba dan kita lombakan. Nah terakhir kita akan cari siapa juaranya. Tahun lalu kecamatan Ubud yang juara. Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan Kabupaten Gianyar Igusti Ayu Dewi Hariani menuturkan tahun ini pihaknya kembali melombakan stan pameran yang memajang potensi pertanian dari masing-masing kecamatan dengan dewan juri yang berasal dari pihak provinsi. Dewi Hariani menambahkan setiap kecamatan di Kabupaten Gianyar memiliki karakter berbeda dalam upaya pengembangan pertanian. Seperti di kecamatan Gianyar, yang menjadi perhatian adalah peningkatan produksi pertanian melalui bantuan teknologi karena tantangannya adalah alih fungsi lahan. Nah sekarang produktivitasnya kita tingkatkan dengan memakai beberapa macam teknologi, OSRI, Jajar Logowo, dan memakai alat mesin transplanter. Sehingga tidak kalau pakai alat mesin transplanter, kita di Kabupaten Gianyar banyak terjadi kekurangan tenaga kerja. Masih cari tenaga kerja dari luar, dan generasi muda juga ke pariwisata. Nah agar generasi muda mau ke pertanian dan itu lebih memudahkan untuk penanamannya, kita pakai alat transplanter itu dari segi waktu lebih hemat dari segi tenaga kerja. Nah itu yang untuk ubsusnya, untuk peningkatan produksi dalam rangka mencapai suasembada. Sedangkan untuk kecamatan Blabatuh itu pemanfaatan pekarangan. Ada baledajenya, nah di halaman masing-masing rumah dimanfaatkanlah pekarangannya. Beberapa meter dari pameran pertanian, para pengunjung disuguhkan hasil produk unggulan UMKM yang merupakan binaan dinas kooperasi usaha kecil dan menengah. Sejumlah produk unggulan yang dipamerkan meliputi lukisan corak batuan dan corak ubud, tenun ikat endek yang dikembangkan di desa medahan dan belah batu, kerajinan perak dan emas yang dikembangkan di desa celuk Sukawati, kerajinan bambu yang menjadi ciri khas pengrajin desa belege, serta kerajinan lainnya. Pameran UMKM juga diikuti peserta dari luar daerah salah satunya Dinas Perindustrian Perdagangan Kooperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta yang menampilkan sejumlah produk seperti aneka produk lurik dan batik, tas kulit, wayang kulit, serta aneka souvenir.